Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Alami kejadian ini, cerita Jessica Iskandar nangis-nangis di Amerika. Gosip kehamilan turut mengiringi kepergian Jessica Iskandar ke Amerika Serikat. Kepergiannya yang mendadak, membuat publik bertanya-tanya alasan Jessica Iskandar meninggalkan tanah air. Apalagi, selama di Amerika penampilan Jessica Iskandar dianggap cukup berbeda. Mantan istri Ludwig Franz Willibald itu terlihat lebih gemuk. Alhasil, ia digosipkan sedang hamil. Namun, ibu satu anak itu sudah kembali beraktifitas. Sebelumnya, Jessica Iskandar menyebut jika dirinya akan tinggal di negeri Paman Sam selama sekitar setahun. Rupanya, ia kembali untuk meluruskan gosip miring yang santer beredar di Indonesia mengenai kepergiannya ke Amerika. Di Amerika, Jessica Iskandar tak sendirian. Ia ditemani oleh sang buah hati, Albert Reich Alexander dan juga kakaknya, Eric Iskandar. Usut punya usut, Jessica Iskandar sempat punya wacana untuk menempuh pendidikan di Amerika. Namun, untuk saat ini keinginannya itu harus ditangguhkan, mengingat kesibukan yang padat. Enggak jadi, menempuh pendidikan. Tadinya sih pengen, pengen kuliah lagi. Biar sekalian di sana, Amerika, biar waktunya juga enggak terbuang karena urusan ini doang, jadi bisa sekalian sama kuliah atau ambil short course gitu. Cuma belum sempat mengurus sudah kesini lagi, ujar Jessica Iskandar ketika ditemui di bilangan Tendeyan, Jakarta Selatan, kami siap kalau ada waktu sih pengen kuliah. Pengen ambil bisnis kan biar bisa berbisnis, cuma enggak tahu juga nih kalau misalnya enggak ada waktu ya tetap di sini, sambungnya. Selama di Amerika, Jessica Iskandar juga sempat mengalami sedikit adegan drama, tepatnya ketika di Central Park. Bintang film The Alofa itu nangis-nangis karena suatu hal. Kepada awak media, Jessica Iskandar menceritakan alasannya. Aku beten yang kemarin waktu ke Amerika itu gelang kaki aku hilang lagi yang hadiah dari kakak aku. Dulu pernah hilang gelang sama kayak gitu terus aku sudah janji enggak mau beli lagi gelang seperti itu. Ternyata pas ulang tahun dikasih gelang dan sekarang hilang, jadi waktu itu ada drama gitu di sana nangis-nangis, drama di Central Park waktu itu. Iya, berharga banget. Kan itu pemberian dan gelang itu aku suka modelnya, tapi ternyata hilang, sedih, pulang-pulang nangis, pungkas wanita yang akrab di sapa jedar ini. Terima kasih.